Kita ke informasi lain pemirsa sejumlah ulama dari Purwakarta, Jawa Barat melaporkan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi ke kepolisian daerah Jawa Barat atas dugaan penistaan agama dalam dua buah buku karangannya. Deddy Mulyadi menanggapi laporan tersebut dengan santai. Didampingi oleh belasan ulama lainnya, salah satu tokoh ulama muda di Purwakarta, KH Muhammad Syahid Joban, mendatangi kantor sentra pelayanan kepolisian terpadu, Polda Jabar. Kedatangan ulama dari Purwakarta tersebut untuk melaporkan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi atas dugaan tuduhan penistaan agama. Menurut ulama Purwakarta, dalam dua buah buku yang dikarang oleh Deddy Mulyadi sendiri, terdapat kata-kata atau tulisan yang dinilai menistakan agama dan dianggap menyakiti umat Islam. Seperti contohnya, apabila dia menjadi presiden nanti, akan meminjam dan memindahkan Kaabah ke Purwakarta agar warga tidak jauh-jauh naik haji. Selain itu, juga banyak tulisan lainnya. Dengan alat bukti tersebut, para ulama melaporkan Deddy Mulyadi atas dugaan penistaan agama. Bahwa saya datang ke sini adalah desakan daripada para alim ulama se-Purwakarta. Dan kami didampingi oleh DPD Front Pembela Islam Jawa Barat dan ulama-ulama se-Jawa Barat yang resah. Ternyata begitu kita sampaikan bukti-bukti penodaan Deddy Mulyadi, ternyata mereka resah. Jadi bukan hanya ulama Purwakarta yang resah, ulama se-Jawa Barat mulai resah. Sementara itu, Deddy menanggapi pelaporan dirinya dengan nada santai. Agama yang ditafsirkan sebagai budaya menjadi alasan penistaan agama oleh pelapor. Lantaran pelapor menafsirkan agama merupakan wahyu dari Tuhan. Sementara Deddy Mulyadi menafsirkan agama sebagai budaya lantaran berkaitan dengan perilaku manusia. Dengan adanya pelaporan tersebut, Deddy dapat memberikan pemaparan maksud dan tujuan isi buku yang dibuatnya. Dari Purwakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Muji Praidno dan Rahmat Hidayat memberitakan.